Perkenalkan nama saya Adi, umur 37 tahun, asal dari Riau. Awal saya mulai menggunakan narkoba itu pada tahun 2002. Dan setelah itu banyak perubahan yang terjadi pada diri saya nih. Dan banyak konflik yang terjadi baik di kehidupan sosial dan di keluarga juga. Banyak yang terjadi seperti istri minta cerai dan anak-anak menjauh sampai teman-teman saya pun pada menjauh. Karena menurut mereka saya udah gak berguna sama sekali gitu. Di mata keluarga saya itu udah seperti sampah. Dan pada akhirnya saat itu keluarga membuat keputusan untuk memasukkan saya ke rehabilitasi yang ada di Jawa Barat juga. Dan saya melewati prosesnya beberapa hampir satu tahun. Saya jalani pemulihan itu masih ada penolakan. Masih belum terima untuk saya mengikuti rehabilitasi. Hanya hitungan beberapa bulan saya relapse lagi, kambuh lagi, menggunakan lagi. Setelah saya kambuh, saya semakin gak terkontrol dengan pemakaian saya. Saya merasa bukan ini yang saya butuhkan gitu. Bukan rehabilitasi yang saya butuhkan. Ada hal lain yang saya butuhkan, yang saya harapkan dari lingkungan saya di luar. Saya sempat dimasukkan dulu ke penjara. Di akhir tahun, tanggal 16 November 2016 itu, akhirnya keputusan terakhir dari keluarga saya untuk memasukkan saya ke rehabilitasi Galih Pakuan. Dengan pendekatan-pendekatan orang-orang di sekitar sini, saya merasa waktu saya di luar saya krisis kepercayaan, terus kasih sayang dari keluarga saya. Tapi di sini, di Galih Pakuan ini, saya mendapatkan hal itu gitu. Dan itu salah satu yang membuat motivasi saya untuk berjuang terus untuk melihat pemulihan saya. Dan orang-orang di sini benar-benar support saya dalam segala hal, dan memberi saya ruang untuk mencari, menggali potensi lagi di dalam diri saya gitu. Di luar, saya tidak pernah dapat itu. Saya selalu diragukan untuk hal itu. Tapi di tempat ini, mereka memberi saya ruang, kesempatan. Nah, pada akhirnya tanggung jawab pertama itu yang diberikan ke saya, saya bisa menyelesaikan dengan baik. Dan saya mendapatkan reward dari orang-orang di sekitar sini. Dan itu langkah awal saya untuk semakin percaya diri. Selama saya di sini, saya bisa menggali potensi saya, dan bisa memberikan energi positif buat orang lain. Dan pada akhirnya, saya punya pikiran, ini saatnya untuk saya merubah pandangan orang ke saya, terutama keluarga. Dan pada tahun 2017 akhir, saya ingat saya itu, saya disarankan oleh Peksos di sini, dan konsuler di sini, untuk mengikuti rekrutmen konsuler pada saat itu. Dan mereka coba mengasih saya kesempatan beberapa hari untuk berpikir dulu sebelum saya membuat keputusan. Dan akhirnya saya membuat keputusan, oke, saya akan mencoba, gitu. Dan akhirnya di 2019, saya mulai bekerja, menjabat sebagai seorang konsuler. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih jadi konsuler. Pertama, saya bisa membantu orang lain, membantu orang lain, teman-teman yang sampai sekarang masih terlibat narkoba. saya melihat saat keluarga, saya punya keluarga klien yang berkunjung ke sini, melihat anaknya sudah berubah, dan itu jadi kebanggaan buat saya. Dan saya bisa mengarahkan klien saya ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, saya memilih jadi konsuler ini, kalau buat diri saya sendiri, saya bisa mempertahankan recovery saya. Dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan di gelip lakuan, seperti BIMTEK, dan pelatih-pelatih lainnya untuk jadi pedoman buat saya, untuk bagaimana cara menangani klien seperti apa. Alhamdulillah sekarang saya mulai semakin percaya diri bahwa diri saya tidak seburuk yang mereka pikirkan. Ternyata saya bisa bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah komunikasi hubungan saya di keluarga itu yang tadinya berantakan, berantakan banget menurut saya. Alhamdulillah sekarang itu sudah sangat-sangat membaik. Ibu pernah bilang, sekarang ibu sudah bisa merasakan bagaimana cara berkomunikasi, dapat merasakan komunikasi dengan anak. Dan anak saya juga mengomong seperti itu. Kami sekarang senang ayah seperti ini. Kami baru sekarang menemukan sosok ayah yang peduli sama anak-anaknya. Buat teman-teman yang masih menggunakan atau mau coba-coba, saran dari saya yang usah. Sebab narkoba bukan jalan keluar, malah itu menjebak lu di dalam, membuat lu terjebak di dalam masalah yang lebih besar. Dan bisa merusak secara fisik, dan merusak hubungan lu di sosial, di kehidupan sosial dan keluarga lu. Jadi yang masih menggunakan lu ekbron tidak ada sekarang sebelum terlambat. Oke.